Hai karena sekarang berpunculan beberapa organisasi-organisasi atau kelompok-kelompok atau komunitas-komunitas yang berani mengatakan maulid itu tidak maulid itu sesat bahkan kenapa mengatakan maulid itu sesat kenapa berkunculan orang-orang yang berani mengatakan kunut itu bid'ah setiap suruh bid'ah baca buka setelah shalat bernyamaah bid'ah ya agak di masa lalu kesempatan bid'ah berkunculan orang-orang yang seperti ini akhirnya kadang-kadang isi masjid tidak akan mencoba-coba padahal tujuan Rasulullah dikutus halal rahmat pemasik dan pasti dihauhi bagaimana orang orang-orang yang selalu menyalahkan orang-orang yang berbuah baik yang itu namikah maa setan tamah masyid masyarakat komentar di sini dan tidak akan berubah dan tidak akan minuman keras dan tidak akan menghubungkan mati, mati di setan dan tidak akan mati jadi tidak akan di setan tidak akan menarik dan tidak akan menarik kadang-kadang sama-sama tidak akan berubah tapi tidak ada di sini tidak akan pulang selaya ke atas selaya ke atas banyak orang 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 Bapak Nuram Bapak Nuram Bapak Nuram Bapak-Ibu, insyaAllah saya tidak panjang. Yang penting saya meminta kepada Bapak-Ibu, selama saya cerama, itu saja permintaan saya. Mohon maaf, suara saya agak kurang kencang. Biasanya suara saya yang tidak ada main kedengaran sampai belakang. Tapi karena saya sedikit capek, karena tidur saya kurang, saya perjalanan keliling-keliling. Saya dari Sulawesi Barat, Makassar, pulang lagi ke Bonde, dari Bonde ke Singkang, cerama di Singkang malam di Belawang, langsung ke sini, dan besok ke Makassar. Kemudian, besok berusaha melepas jamaah Umroh. Kemudian, langsung saya meminjukan muka. Tak beli apa, jadi saya keliling-keliling. Setelah itu langsung ke Jakarta, mengisi program nama Indonesia di TV One. Dua kali sebulan, saya memisi di TV One. Ya, jam 12 siang. Ya, jam 12 siang. Ya, jam 12 siang. Kehidupan dunia ini. Kehidupan sementara. Dina-dina. Cina Mbawang. Memiliki batas waktu. Semua yang ada. Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Rasulullah dihutus di muka pembimbing ini membawa risalah. Ada dua tugas Rasulullah dihutus. Agar dua tugas senang dan pintar dihutus di dunia. Yang pertama dijelaskan di dalam surah Al-Anbiya ayat 25. Al-Anbiya ayat 25. Al-Anbiya ayat 25. Al-Anbiya ayat 25. Menyampaikan kepada umat bahawa tidak ada yang disembah. Tidak ada yang menghidupkan. Tidak ada yang mematikan. Tidak ada yang memiliki. Tidak ada yang mempunyai. Tidak ada yang menyembuhkan penyakit. Tidak ada yang memberikan segala apa yang kita miliki. Kecuali illallah. Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi 13 tahun Nabi ayat 25. Dan wajah cuma satu. Apa itu? La ilaha illallah. Dikada makpatu. Dikada makpatu. Dikada makpatu. Dikada makpatu. Dikada makpatu. Al-Anbiya ayat 25. Ini tugas nabi yang pertama. Menyempurnakan adilah memat. Kenapa? Strategensenya. Maksud warna baginda sampai. Dikada makmati. Liği Allah Allah. Ilim settle. Daitu aku orang pergunaan. Sincang-очеerah. Ia memberikan. 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 Makan lagi. Jadi untuk seorang anak. Raka senama mustah. Padahal Nabi 13 tahun sudah. Liga atau 40 disini enseñ powiedzieć. Apa itu? Ini memang pendek Mudah diucapkan Dan saya yakin Bapak-bapak ibu-ibu sudah hafal semua Akan tetapi Makna dan kerabungannya Sangat dalam Yang tidak semua manusia bisa mengamalkan Maka dia beri alina Paku mandaki Masjid itu ada Memiliki Allah SWT Tidak ada yang punya yang punya Betul, tapi kalau menurut saya Kita semua adalah Tidak ada yang kita punya Maka dari itu Ularah, nenek, anak, Indoanak, abota, nenek Denek Lakinta Semua adalah Jadi semua yang ada di dunia itu Adalah fasilitas pinjaman Saya Yang hanya Banyak pinjaman Besok atau rusak akan kembali kepada yang meninjamkan Betul, tidak? Buku-buku Tanya Banyak 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 Jadi Tepah Banyak Banyak Istin pinjaman Besok atau rusak akan kembali kepada Allah Ya Kodekan Masjid Mati Kodekan Mena mati Ini Kodekan Mati Apasakannya kematian Ibu-ibu Apasakannya kematian Bernyawa Syarahnya kematian Satu saja Bernyawa Al-Qur'an Menatakan Kodekan Kodekan Sihindah Banyak Pasti mati Banyak 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 Asal Kira Bernyawa Mati Syarah Sihindah Banyak 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 Ternyata Jodekan Mati Kodekan Kenapa Kematian Kodekan Sahaja Bukan Sakit Tapi Bernyawa Kalau Dokter Bernyawa Dokter Bermukuan Mati Kalau Polisi Bernyawa Polisi Bermukuan Mati Kalau Pakjana Bernyawa Pakjana Bermukuan Mati Ustaz Bernyawa Ustaz Bermukuan Mati Tapi Tidak Ada Yang Tahu Bapak Keduluk Ini tidak bisa ditambah tidak bisa dikurangi warna sedetiku itulah kematian Bapak Ibu Rasulullah datang memberikan akhirnya yang benar maka lagi Bapak Ibu baru-baru ini sejata terakhir bukan cuma Indonesia seluruh dunia dikembangkan satu peristiwa besar yang tentu kita tahu semua apa itu korona kenapa? karena korona ini bukan cuma di Indonesia seluruh dunia karena mana korona apa itu korona? pasti kita paham apa? penyakit berbahaya matilah berbahaya nasabah ini akan mati korona mana? jantung korona itu kolestrom korona itu kebanyakan pula korona itu sakit hati korona itu asal mati korona itu itulah bahayanya korona dulu sehari-hari koronanya dimengganti malah tidak apa-apa iya 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 padahal kita ketahui kembali kepada akhirnya yang benar maka dia juga tidak akan mati di aku merupakan itu kalau ini masuk ke rumah maka ya kalau masih lagi masih lagi masker makanya masker makanya ya kebersihan masih kaki masker nah ini mati itu adalah yang mana setiap jiwa orang yang bernyawa pasti akan merasakan kemagihan nah akhirnya yang menangkah dikata mengubahkan kemahiran dikata mengubahkan kemahiran dikata mengubahkan kemahiran itulah akhirnya jamah terakhir sampai sekarang di jaman model ini akhirnya kita masih banyak yang bermasalah yang kukul ini ini agak sampai masakan masakan hal ini kirikan makurang-kurang hal ini nasa tak kuncik hal ini hal ini hal ini hal ini hal ini hal ini jika maka sehingga hidup nan ternyata miktu ternyata tidur centang orang selamat menikmati terapi tidak tapi bukan di dalam makanya saat itu aku mencoba taruh karakia ini aku mencoba taruh karakia ini nalinga saudara kalian baca kemana baca nama aja nah ini lah ini tapi di sini tidak akan begitu Rasulullah dikutus itu menyempurnakan karena itulah tujuan Rasulullah dikutus yang pertama menyempurnakan akhidat umat. Yang kedua, Bapak itu mengarahkan Allah Rasulullah dikutus dikabdi ini dijelaskan di dalam surat Al-Abdiya ayat 107 Surat Al-Abdiya ayat 107 Surat Al-Abdiya ayat 107 bukan hanya semua dunia ini yang aku sebabkan atau mau karena sekarang permunculan beberapa organisasi atau kelompok-kelompok atau komunitas-komunitas yang berani mengatakan maulid itu pindahan maulid itu sesat kenapa karena dia mengatakan maulid itu sesat maulid itu wabun 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 kenapa berkunculan orang-orang yang berani mengatakan kunut itu pindahan setiap sumbu pindahan baca boka setelah sholat berjamaah bid'ah ya agar masali lalu kesempatan bid'ah berkunculan orang-orang yang seperti ini akhirnya kadang-kadang isi masjid tidak berjujung padahal tujuan Rasulullah dikutus masjid tidak pasti tahu bagaimana orang tidak mencinta kepada islam tapi tidak orang-orang yang selalu menyalahkan orang-orang yang berbuat baik kadang-kadang sama-sama luar mudah tak mudah sama-sama mudah 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 karena pada dia secocok makanya ketika dikaitkan dikaitkan dalam baban tak haram yang mau menurut gue ini apa sih? mati bahan tak makanya dikaitkan dalam baban tak tua macam apa memang bicara tapi ini sekeuangan apa sih? betul tidak? tidak ada di sini balik terjadi sehingga padahal semuanya padahal padahal takut padahal takut padahal takut padahal takut padahal zeker padahal pas pahal padahal multiplied Sampai jumpa. 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 kalau kita kenapa sering bubapak? karena kamu masuk WC tidak pernah memperhatikan kiri kama untuk para minyak halo? nabi sudah mengajakkan jangan bukan masuk WC suami istri saja diajarkan persoalan kecil tapi manfaatnya besar apa kata nabi? izah ada harutan hurfa korudu ilaih apabila suamimu masuk ke dalam kamar korudu ilaih wahai wanita ikut segera masuk ke dalam kamar ini kali ini bu saya pula nabi mengatakan apabila suamimu masuk ke dalam kamar maka bersegera peruntung ini ikuti dia masuk ke dalam kamar kenapa? karena nabi mengerti bagaimana kehidupan harmonis dalam rumah Tanda kalau kita tidak berhenti tanpa nilaih kita tinggal di dalam kamar pula pandemi mana otopilernya manusia mana otopilernya SCTV judulnya ku mananis jahat 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 iya mana nabi kamar ayat 10 domenyeh sisanya nabi kamar ayat kenapa nabi latihan Innali lah Ini mati Bapak Mati Ini nama rupiah Nama bertahan Ini perutahan Ini pembentahan Ini pembentahan Ini baku Nagi masai-masai Masa kuncian Tama Mati Kenapa namin Kayakkan Pak Sobi Mas Halo Halo Paya Tampai Pak Tampai 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 Nabi Gibad Nah Jadi kalo Dia sudah Masuk Di kapal Bisa Seperti Paling Minimal Bisa 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 Sesuai Bisa Tengah Bisa 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 Ajar Jadi Nabi Sudah Mengajarkan Baja Apa Yang harus Kita Apakah Sudah Diajarkan Semu Kalau Kita Sesuai Apa Yang Diajarkan Mungkin Mungkin Maka Yakin Kita Akan Bahagik bahagia-bahagia yang memperbanyak sesuai dengan kemampuan akhirnya terjadi mempaksa diri nah banding-banding kali langkain masih bawa langkain kembali pulang mama bapak kita kembali pulang kenapa belum ada lima tawang sudah menikah coba lihat sudah baru rumah iya iya ini kamu pita kaya masak dulu nih kamu pula bukti mati lah kaya maka jangan membandingkan hidupmu dengan suamimu apa dengan suami orang lain jangan membandingkan hidupmu dengan hidup orang lain tidak boleh pak menikmati kehidupan yang Allah memberikan kepadamu kenapa karena kebahagiaan itu makin hati bukan dihantar uang tidak dibawa mati betul tidak tapi kalau tidak yang terakhir akhlamul kalbi ampe adi dan pancinya dikabuk inna allaha yaudzubillah suarikum Allah tidak menatap jasadku Allah tidak menatap gelombiku Allah tidak menatap wajahku Allah tidak menatap adalah Allah tidak menatap hati kalau hatimu bersih kamu selamat orang yang bersih hatinya itu lah yang selamat makanya Allah hanya menatap hati jangan sampai disermasi kita mati mulu 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 ini ya pasti dia masih dia betul tidak dia 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 makanya makanya ini banyak kerjaan kenapa hati yang hati yang jadi jadi kita pasti betul enteng kita selamanya kita tidak meskipan susu mata teman 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 kita ini banyak menggunakan mata kepala tapi tidak menggunakan mata hati kadang-kadang persoalan jangkau aliasi cerita-cerita kadang-kadang persoalan jangkau aliasi cerita kalau dikone tidak kursitas begitu, itu tidak kata-kata tidak mampu padahal kursitas itu berbeda, kenapa itu kurang? ya banyak berbeda pendapatan makanya Nabi mengajakkan perusahaan, dia akan dihidup dari dakwah tapi dihidupkan dakwah belajar perusahaan, dia akan dihidup dari yang perlu tahu karena banyak situasi yang perlu tahu gimana lalu yang mengaturan yang perlu namanya kututu di luar sikit kasihan kita begitu makanya dia pancang-pancahan tapi ngampur nunggu liser nana bawang kali ini bapak ayam akan dihidupkan lanjut apa cinta kita jangan sampai nanti kita ini pokok kita ini banyak menggunakan hati, mata, kepala, mata, hati kita tidak digunakan inilah yang harus masukan tidak masih masukan Ikan Oke Ikan 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 jadi jadi tidak akan cuma menggunakan mata kepala Allah, gunakan mata hati nah ini adalah selanjutnya kita akan menggunakan mata hati padahal Allah itu hanya menangkap Allah menangkap Allah menangkap ini ya kemampan cina nipu salamakku wa kau berkhabal anda saham tapi kalau hatimu tidak bersih maka kau akan jalan siapapun kau, apapun gelapu, besok atau musnah kau akan berhadapan dengan penadilan Allah rabbanah amusanna wa sami'na farhinnana amal sholihah innahu suhsa aku akan datang kepada Allah dan aku akan menyaksikan amusanna aku akan melihat wa sami'na aku akan melihat dan na'farhinnana amal sholihah kau akan berkata kepada Allah kembalikan saya kepada dunia agar saya disebut berbahaya aman apakah Allah tidak akan lagi jalan itu pasti akan datang kembali siapapun itu maka dari itu miliki tiga halaman satu perbaiki cara kita berbahasa berbicara yang kedua perbaiki cara kita bergaul perbaiki cara kita berbuat yang ketiga perbaiki hati kita kalau tiga ini sudah bagus makasih ini cara tak menghabirkan makasih ini cara tak hidup-hidup memelotohnya kita ini atau salamaknya ini untuk akhir sekiranya yang saya sampaikan mohon maaf atas segala kesempatan dan sebab malam bicara laku tidak apa-apa kita terlambat sedikit sholat isha karena Rasulullah juga mengatakan after sholat jadi di syahid di akhir waktu sesungguhnya sholat isha itu yang paling uplaunya dibundur sedikit jadi memang sholat isha itu boleh dibundur cuma persoalannya kalau kita biasa mundur dengan asli hanya bisa maka tadi itu sekiranya saya sampaikan mohon maaf keselamatan wabidah itu fiqh wa sa'adah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati